Intro Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Kita masih di latihan soal TCPNS Dalam pertemuan kali ini Insya Allah saya akan membahas Mengenai soal-soal yang berkaitan dengan Test Inteligenci Umum Untuk mempercepat waktu kita langsung aja Ke TKP gitu ya Disini sudah jadikan sebuah masalah Namun apapun masalahnya Minumnya teh botol seru-seru gitu ya Oke ini kita baca bareng-bareng ya Nomor 1 ini nomor 1 A adalah menyelesaikan A adalah A dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan Dalam 15 hari Dan B dalam 20 hari Nah sebuah pekerjaan nih Jika mereka bekerja bersama-sama Selama 4 hari maka pekerjaan yang tersisa adalah Blablabla Bagian A 1 per 5, B 4 per 5 C 1 per 2, D 7 per 15, E 8 per 15 Oke kawan-kawan Untuk menyelesaikan soal ini Berarti Pertama ya kita hadapi dulu Dia dengan senyuman gitu ya Jadi selalu hadapi masalah dengan senyuman Semuanya Plus gitu ya Senyum dulu biar ada inspirasi Lalu kita jawab Solusin gitu ya A itu kan dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan Dalam 15 hari Itu artinya sama aja dengan A Sama dengan dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan Dalam 15 hari Gitu Ini sama aja dengan A 1 per 15 1 pekerjaan Dalam 15 hari Sementara B Dapat menyelesaikan pekerjaan Sebuah pekerjaan Sama Dalam 20 hari Hmm Itu ini sama aja dengan begini Ya Ternyata dia ada sebuah pecahan Jika mereka bekerja bersama-sama Selama 4 hari Mata pekerjaan yang tersisa adalah Blablabla Nah Yang ditanyakan adalah Kalau mereka bekerja bersama-sama Selama 4 hari Berturut-turut Gitu Yaudah berarti ini sama aja dengan kita Kalau jumlahin Dalam 1 hari Ini kita jawab aja Berarti kalau misalkan mereka Jika Jika mereka Mereka Bekerja Kita pelan-pelan aja ya Biar nanti Ketika soal dimodip dengan jenis apapun Kita Tetap bisa mengerjakan ya Gitu ya Jadi kita pelan-pelan aja Nih ya Tidak usah cepat-cepat ya Pelan-pelan saja Gitu ya Nih Jika mereka bekerja Selama Satu hari Secara bersama-sama nih Secara Together Together Capek nuris ya Together Secara bersama-sama Gimana nih Ini sama aja dengan A Ditambah B Ini artinya sama aja dengan 1 per 15 Ditambah 1 per 20 Nah Berarti mereka itu Kan gak bisa dijumlahin tuh Karena penyebutnya gak sama Supaya bisa dijumlahin Berarti sama kan penyebutnya Yaudah berarti cari ini Ini per berapa Per 60 ya 60 Atau boleh dikalikan 15 x 20 Berarti 300 Tapi kan Terlalu gedean ya Yaudah per 60 Berarti kenapa Karena ke 60 bisa membagi 15 60 bisa membagi 20 Gitu Yaudah terus lanjutin Per 60 juga nih 60 bagi 15 Berarti berapa Iya betul 4 ya 4 x 1 4 gitu ya 60 bagi 20 3 x 1 3 Nah kalau sudah sama kan 4 tambah 3 Ini kan sudah sama 60-60 Yaudah berarti 7 per 60 Bisa dijumlahin Ini dalam 1 hari Sementara yang ditanyakan adalah Selama 4 hari Yaudah berarti kalau selama 4 hari Selama 4 hari 4 days Nah selama 4 hari berarti Ini sama aja dengan 4 x Dengan 7 per 60 Gitu Ini kan bisa coret 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 15 kan ya Sama dengan 7 per 15 Tuh Berarti nih Kalau mereka bekerja bersama-sama Maka pakaian tersisa Yang ditanyakan Yang tersisa Kalau ini kan Yang sudah berhasil dikerjakan Berarti ini sama aja Dengan kalau yang tersisa Adalah Nah Yang tersisa Sisanya berarti adalah 1 Kan 1 pekerjaan Kurangi Berapa 7 per 15 Itu Kan sebuah pekerjaan Ya Sudah selesai 7 per 15 bagian Berarti ini sama aja dengan 1 Dikurangi 7 per 15 Ini artinya Cara seperti gimana Iya betul 1 x 15 Kalikan ke sini 15 Ini kan kurangi 15 kurangi 7 Iya betul 8 per 15 Gitu kan kemarin sudah ya 7 kurangi 8 per 6 Gak usah bingung Gak usah pusing Pusing gitu ya Tinggal kalikan aja ke sini 7 x 6 42 Kurangi 8 Iya betul 34 per 6 Gitu ya Cara cepatnya 7 x 6 Kalikan 42 42 kurangi 8 34 44 per 6 Gitu Ini juga sama gitu Oh berarti kalau begitu Option yang paling tepat adalah yang Eh Bagi itu Understand Indication Minap-minap Easy-yip Steady-steady Mantap Ya kalau mantap berarti Next number 2 Nah number 2 ini Tentang Persentasi 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 Jadi ya Ini pertanyaannya adalah 250 persen Dari 21 per 5 adalah Berarti ini sama aja dengan Dengan Ya semai dulu Gita ya Jangan lupa Semai Hadapi masalah dengan Senyuman Selalu ada dia Dengan senyuman Biar ada apa Iya betul Biar ada inspirasi Itu Nah 250 persen Dari 21 per 5 Ini kan artinya Sama aja dengan 250 persen Kali 21 per 5 Nah Ini sama aja dengan 25 per 100 Kali Ini kalikan disini 2 kali 5 10 kan Tambah 1 11 11 per 5 Ini kan misalnya coret tuh Coret coret Dapat berapa 2 per 5 bagi 5 Iya betul Dapat 5 Nah ini sama aja dengan 5 kali 11 Iya betul 55 per 100 Nah Per 100 Berarti kalau 55 Bagi 100 Berarti berapa Ini 55 bagi 100 Ini ada berapa 2 kan Yaudah tulis 5 5 0 nya kan ada 2 1 2 Berarti dia 2 angka di belakang koma Koma Nah komanya ini berarti Kasih 1 2 2 angka kan Harus 2 angka di belakang koma 1 2 koma Karena gak ada temennya Disini yaudah kasih 0 Berarti jawabannya adalah 0,55 Lihat di option ada gak Gak ada Gitu ya Kalau gak ada berarti ini Sepertinya terjadi salah pengetikan Ya Terjadi salah pembuatan soal Siapa yang membuat soal Saya Berarti salah Salah saya Gitu ya I'm sorry ya Jadi I'm sorry nih Harusnya yang ini nih Harusnya yang A ya 0,55 Maksudnya begitu harusnya Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A Gitu ya I'm sorry Oke Oke understand Benap-benap Easy-steady-steady Mantap Gitu ya Next Number 3 Soal number 3 ini Ingat Ya itu berkaitan dengan soal yang sebelumnya Itu ada di materi Atau di video Yang sudah saya upload Namanya itu adalah Urutan Urutan apa Urutan operasi hitung Nama materinya itu Silahkan di subscribe ya Operasi hitung Ini dasar matematik nih Harus bisa nih Rata-rata ini kayak gini Sering keluar Gimana urusan Urusan Urutan operasi hitung kemarin Pertama Dimulai dari kurung dulu kan Kurung yang paling tinggi Yang kedua Ada akar Atau pangkat Gitu kan Akar atau pangkat Yang ketiga adalah Kali bagi Kabak Yang keempat Baru tambah Kurang Supaya mudah diingat Kemarin gimana Kupang kabak taku Gitu ya Kupang kabak Taku Kupang kabak taku Gitu Maka yang disini berarti Lihat Ada kurung gak disini Ada Ada nih Ini yang di dalam kurung Berarti Kerjakan dulu yang dalam kurung Kalau misalkan ada kurung Di dalam kurung Berarti yang kurung Di dalam kurung dulu Artinya apa Artinya Kurung yang terdalam Yang dikerjakan Gitu ya Jadi pertama apa Ya betul Hadapi dulu dengan senyuman Semaya Solusion Gitu ya Gitu ya Biar apa Biar ada inspirasi Gitu ya Harus semaya terus Berarti kita kerjakan dulu Yang dalam kurung nih 1 per 2 nya turunin Sama dengan 1 per 2 Gitu kan Kurangin 1 per 3 Kali 2 per 3 Oke Tambah Nih Sekarang yang dikerjakan duluan Adalah kurung Di dalam kurung Gitu ya Kurung di dalam kurung Berarti ini Gak bisa disamain Gak bisa dikurangin nih Kalau gak sama penyugutnya Sama kandung penyugutnya Model langsungnya boleh Per 6 6 bagi 3 Iya betul 2 kali 2 4 Oke Dari mana nih dapat 6 Cara cepatnya sih 3 kali 2 6 Sipun sini gitu Ya Min kan ini min 6 bagi 2 3 kali 1 Iya betul 3 Nah ini kurung kan Oke Lalu ada kurung lagi disini Nah Dibagi 1 per 6 Nah kita pelan-pelan aja ya Biar nanti Ketika si pembuat soal Memodifnya dengan apa Jenis apapun Kita tetap bisa Oke next Nah Nah ini Nah ini turun lagi Kurang 1 per 3 Kali 2 per 3 Ditambah nih Sekarang kita kerjakan yang kurung Di dalam kurung nih 4 kurung 1 Iya betul 1 per 6 berarti Nah 1 per 6 bagi 1 per 6 Karena masih dalam kurung Kerjakan lo ini 1 per 6 bagi 1 per 6 Berarti yaudah 1 kan 1 gitu Iya gak Iya 1 per 6 Dibagi 1 per 6 Ini sama aja dengan 1 per 6 Kali Nah dibalik Atas jadi di bawah Bawah jadi di atas Gitu Jadi 6 per 1 Coret-coret Nah 1 per 1 Alias 1 Boleh begitu Atau juga kayak gini 1 per 6 Dibagi 1 per 6 Nah ini Turun ke bawah Yang ini turun ke atas Gitu ya Sama dengan 1 kali 6 Per 1 kali 6 Gitu Sama aja kan Oke 6 per 6 Alias 1 Boleh begitu juga ya Oke next Lanjut ini Nah ini berarti yang pertama Dikali Dikali Dikerjakan siapa Kali dulu Kalau begini Jadi setengahnya turun Ini kurangi 1 kali 2 2 Kalau kali langsung aja kali Atas kali atas Bawah kali bawah 3 kali 3 9 Gitu Don't forget Plus 1 Nah ini kurangi dulu ini Nah mereka gak bisa dijumlahin Gak bisa dikurangin Kalau penyukitnya gak sama Disamain penyukitnya Per berapa Cepet-cepetnya kalikan 2 kali 9 Iya betul 18 18 bagi 2 Iya betul 9 kali 1 9 18 bagi 9 2 kali 2 4 Don't forget Kurangi Plus 1 Ini artinya sama aja dengan 5 per 18 Tambah 1 Nah 5 per 18 Tambah 1 Itu kan sama aja dengan 1 5 per 18 Selesai Ada gak di option Ada Ternyata jawaban yang paling tepat Itu yang A Yang A Ya Alias yang A Gitu ya Oke Kita pilih Begitu Terima kasih 5 per 18 Inap Steady Mantap Oke Next Number 4 Wah Ini Berarti Kalau soalnya kayak gini Berarti dia berkaitan dengan Bentuk akar Awas Yang kayak gimana Bentuk akar deh Iya betul, yang ketika ditarik akar Susah gitu ya Kan kalau akar 4, 2 akar 9 3 akar 16 4 kan gitu ya Akar 5, susah gitu ya Akar 5 ya susah kan Kalau susah, nah ini disebut dengan bentuk akar Bentuk akar Kalau ini, nah kalau mudah ditarik akar keluar Berarti ini bukan bentuk akar kebalikannya Bukan bentuk akar Jadi tidak semua yang di dalam kurung Itu adalah bentuk akar Tidak setiap kelereng itu bulat Setiap kelereng itu bulat Tapi tidak setiap yang bulat itu kelereng Siap bulat itu kan bukan kelereng Oke, yang lanjut yang ini Pertama gimana? Yaudah, berarti kita hadapi dulu dia dengan Senyuman semanyepes Solusion, gitu ya Kita pelan-pelan lagi Ini sama aja dengan Akar dari Nah kalau kayak gini, berarti ini yang kalau ditarik akar langsung kan Tidak mungkin, karena ini tidak ada penjumlahan Yaudah, berarti kita jumlahin dulu 0,003 Tambahin dengan 0,0024 Oke, tambahin dengan 0,001 Oke, cara membacanya setelah 0 itu tidak ada ratusan Tidak ada 0,0024 Tidak ada ya 0,123 Tidak dibaca 0,123 Karena apa? Setelah koma itu tidak mengenai nilai per 4 Gitu Jadi yaudah, tambahin tuh 4 3 tambah 2 5 tambah 1 6 0,00 Artinya ini sama aja dengan 0,0060 Eh, oh, 64 Gitu ya Lihat ini Angka berapa nih? 64 kan? Ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 4 Kalau 4 berarti ini sama aja dengan Per 0-nya 4 1, 2, 3, 4 Nah, gitu Sekarang kita tarik keluar akar Akar 64 berapa? Iya, betul 8 Per Akar 10.000 Yaudah, bagi 0-nya 2 Berarti 100 Nah, ini sama aja dengan 0 Berapa angka? 0-nya ada berapa? 2 kan? 1, 2 Berarti kasih Angka Apa? Kasih 2 angka bakang koma Ini kan angkanya ada 8 di atas 8 Harus 2 angka kan? Berarti tambahin Kalau tidak ada Kasih 0 Koma Nah, gitu 2 angka bakang koma Kalau tidak ada temannya Berarti kasih 0 Jadi jawabannya ada 0,08 Cek di option ada tidak? Tidak ada Oh, ternyata mereka dalam bentuk Desima Yaudah, berarti 8 per 100 itu Ini jangan dibuat desima Oh, sorry Maksudnya dalam bentuk pecahan Kalau dalam bentuk pecahan Berarti ini jangan dibuat ke desima Kalau bentuk desima Kayak gitu jawabannya nanti ya Kalau tidak ada Yaudah, berarti 8 dibagi 100 8 dibagi 100 Itu kan diperkecil ya Dibagi berapa? Iya, betul 4 Kalau ini di atasi bagi 4 Maka bawah pun bagi 4 8 bagi 4 berapa? Iya, betul 2 100 bagi 4 25 Oh, jawabannya adalah 2 per 25 Berarti option yang Begitu Understand? Any question? Minap-minap Iji-ji Steady-steady Mantap Oke Kalau mantap Next Number 5 Number yang terakhir Wah Ini berkaitan dengan Merasionalkan bentuk akar Berarti ini kan bentuk akar semua Nah, soal ini berarti Harus kita rasionalkan Pertama Gimana caranya? Ya, pertama kita Iya, betul Hadapi dulu dengan Se-man's my first solution Nah, gitu ya Untuk menjawab soal ini Ini kan ingat 1 per 2 Ditambah 1 per 3 Mereka gak bisa dijumlahin Kalau Kalau apa? Iya, betul Penyebutnya gak sama Berarti samain Caranya Kalikan 2 kali 3 6 Gitu Nah, yang ini juga sama Caranya Supaya bisa dijumlahin 2 plus akar 3 Gak apa-apa Kita tulis lagi soalnya 2 min akar 3 Plus 2 min akar 3 Ber 2 plus akar 3 Oke Sama dengan Nah Ini kali kan Ingat Kan kita punya Kalau ada A plus B Ingat Ingat dulu di SMP tuh Sama SMA Oh, langsung saja aja Kalau langsung saja Gak apa-apa nih Kita langsung aja Jawab bareng-bareng Nih Kalau formasinya kayak gini A plus B Lalu A plus B Ini sama A Sama A Sama B Sama B Tapi disini yang membedakan A plus dan min Maka hasilnya gak usah mikir Gak usah bingung Pasti A kali A A kuadrat Plus kali min Min B kali B B kuadrat Pasti hasilnya begini Ya, gak usah mikir Jadi ketika kita menemukan Kita Boleh kita ya Boleh kita Ketika kita menemukan 2 akar 3 Oke Dikalikan ya 2 plus akar 3 Tuh Ini 2 Ini 2 Ini A Ini A Ini B Ini B Kan sama tuh Min plus Ini juga min plus Sama Berarti ini sama aja dengan A kuadrat Ini berapa 2 kan 2 kali 2 4 Min Min kali plus min Akar 3 kali akar 3 Iya betul 3 Jadi ketika kita menemukan Akar Akar 3 kali akar 3 Nah Bilangannya sama Yang di dalam akar Yaudah Coyet akarnya Jadi 3 Akar 5 kali akar 5 Nah gak usah mikir Berarti 5 Akar 2019 Belum ya 2018 dulu lah Kali Akar 2018 Gak usah mikir Nah berarti ini Iya betul 2018 Ini juga sama Jadi oh ternyata Hasilnya adalah 4 kali 3 Iya 1 Berarti yang ini Per 1 Ini ke bawah aja tuh ya Kalau gak cukup Ke bawah aja Ini per 1 semua Nah kalau per 1 Gak usah mikir Berarti tinggal yang atas 2 plus akar 3 Iya Kalau sudah sama penyebutnya Tambahin 2 min akar 3 Oke Sama dengan 2 tambah 2 Ini sejenis Ini kalau ditarik Atau dibuka akar 2 akar 3 2 plus akar 3 Tambah 2 min akar 3 Kan gitu Per 1 1 kan gak usah ditulis juga Gak apa-apa Cualitas aja begini 2 tambah 2 berapa Iya betul 4 Akar 3 dikurangi akar 3 Ayam dikurangi ayam A dikurangi Iya betul Jadi 0 Oh jadi 4 plus 0 Arias 4 4 ternyata Ada gak di option Ada berarti yang B Gitu Ini jawabannya yang paling cepat Begitu Understand Any question Minap-minap Steady steady Mantap Oke kawan-kawan Barangkali itu saja Yang bisa saya sampaikan Dalam kesempatan ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan dapat mengatasi sedikit Keselitan-keselitan Yang dihadapi kawan-kawan Saat belajar Khususnya soal-soal yang berkaitan Dengan tes intelijensi umum Oke Untuk hasil yang maksimal Dan memuaskan Tentunya Di samping kita belajar yang maksimal Jangan lupa juga kita untuk berdoa Jadi judul lagunya Perjuangan dan doa Gitu ya Biar nanti Kita diberikan oleh Allah SWT Hasil yang terbaik Untuk kita semua Amin Ya Allah Ya Allah Oke Thanks for attention Thanks for hearing Thanks for watching See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax